Seorang pembesuk tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jember Jawa Timur ditangkap polisi karena menyelundupkan obat keras berbahaya. Untuk mengelabui petugas, pelaku memasukkan 28 butir pil jenis triheksipinidil ke dalam pipa aluminium. Pembesuk itu bernama Solihin, warga Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Jawa Timur. Ia ditangkap polisi karena menyelundupkan obat keras berbahaya ke dalam lapas. Ia memasukkan obat keras ke dalam pipa aluminium teralis kaca. Namun, aksi pelaku diketahui petugas pemeriksaan yang curiga dengan sejumlah pipa aluminium yang salah satu ujungnya tertutup lakban warna hitam. Saat diperiksa, petugas menemukan dua bungkus plastik kecil berisikan obat keras jenis triheksipinidil sebanyak 28 butir. Pelaku diduga hendak mengirimkan pipa aluminium kepada warga binaan atas nama Junaidi yang merupakan warga binaan dengan kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Ada dilakukan upaya penyelundupan obat terlarang jenis triheksinidil sebanyak 28 butir. Yang coba diselundupkan oleh pihak luar melalui batang aluminium yang disembunyikan di dalam sini. Terus kemudian ditutup oleh plastik setelah dilakukan oleh anggota P2U, petugas pintu, ditemukan barang bukti tersebut. Tersangka pengirim, pembawa barang ini langsung kita amankan. Terus kemudian kita langsung berkoneksi dengan pihak reskoba. Dan langkah cepat reskoba langsung mengambil tindakan langsung mengirim anggotanya ke sini untuk dilakukan pengembang lebih lanjut. Solihin mengaku tidak mengetahui jika dalam salah satu lubang pipa ada okerbaya. Dirinya mengaku hanya bertugas mengirimkan pipa itu. Bukan, pengunjung. Ini pengunjung. Pengunjung ya Pak? Pengunjung. Pengirim berarti. Tapi nggak tahu dia. Menurut keterangannya dia nggak tahu menahu terkait masalah barang yang kita amankan untuk saat ini. Apa yang dia amankan? Okerbaya. Okerbaya. Saat ini terduga penyeludup okerbaya dibawa ke Polres Jember untuk dilakukan pemeriksaan. Tim libutan Kompas TV Jember, Jawa Timur.